Terima kasih. Ibu, jangan lupa belajar ya. Tugas kamu udah kelar semua. Udah kok, Bu? Ya udah, kalau gitu Ibu berangkat ya. Hati-hati ya, Bu. Iya, sayang. Udah dulu ya? Jangan lupa, drakor barunya ditonton. Seru pake banget. Iya, tenang aja. Nanti gue tonton. Oke deh, ayo ngigasya ya. Dadah. Annyeong, annyeong. Bye with me. Lalu, guys, untuk bedaknya. Omar, sarang hidup. Sekarang libet, dong. Baru keluar sebentar aja, sudah harus mandi lagi. Makanya, Bu, sekarang kalau nggak penting banget, mendingan di rumah saja. Ya, tadi Bu Guru Ceri telpon. Ya? Katanya Ceri hari ini belum kumpulin tugas prakaryanya. Loh, bukannya Ceri selalu belajar terus ya? Nenek rasa, Ceri itu masih harus beradaptasi dengan cara belajar di rumah sendiri. Kalian harus mendampingi dan membimbing dia. Mungkin kita perlu buat jadwal, Bu. Untuk dampingin Ceri belajar. Gimana? Hmm, Ibu setuju. Habis ini kita kasih tau Ceri, ya? Iya, boleh. Oh iya, Bu Guru Ceri ada kirim ini. Surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman penyelenggaran pendidikan di rumah selama COVID-19. Yaudah, kita samperin Ceri aja yuk. Ceri! Ceri! Ceri sayang, tadi Ibu Guru telepon Ibu. Katanya Ceri gak kumpulin tugas prakarya ya? Berita baiknya, Ibu Guru Ceri ngasih waktu kesempatan untuk mengumpulkan. Jadi nanti kita bisa kerjain bareng-bareng. Ceri kenapa sih sayang? Cerita dong sama kita. Ceri sedih belajar sendirian. Ceri tuh perlu bantuan. Tapi Ceri tau, ayah itu capek karena sibuk kerja. Terus, Ibu harus jagain nenek. Jadinya Ceri gak tega. Udah dong, jangan sedih sayang. Ibu punya ide bagus loh untuk tugasnya Ceri. Kita kerjain sama-sama yuk! Terima kasih. Terima kasih.